Terima kasih. Terima kasih. Atau lepas landas dari Bandara Mopah Merauke menuju ke Bandar Udara Dikul Tanah Merah, Papua. Kita kira-kira akan menempuh perjalanan selama satu jam dalam perjalanan udara dan inilah pemandangan Merauke, pantai yang permai, biru dan udara hari ini sangat cerah. Nampak di bawah kita adalah pantai di Merauke, pantai yang nampak indah dengan jajaran daripada pombak-pombak yang berbuih putih. Dan juga nampak di bawah kita begitu luasnya tanah Papua menghijau dengan angkasa yang luas cerah hari ini. Saudara pemirsa yang pediman dimanapun berada nampak di bawah kita adalah sungai Digul yang meliuk-liuk sangat panjang sekali membelah Papua. Sungai ini merupakan sungai yang sangat besar dengan limpahan sumber daya air yang luar biasa berlimpah dan memberikan berkat bagi masyarakat Papua khususnya dan juga bagi kehidupan semesta di Papua. Saudara pemirsa yang pediman, lihatlah di bawah kita, kita menampak, tampak di bawah kita adalah pergumulan awan putih. Lihatlah langit biru dan sayap pesawat berbalik-balik dua. Indah sekali saudara pemirsa yang pediman. Oh, apa yang terjadi? Oh, apa yang terjadi? Wow, oh saudara pemirsa yang pediman dimanapun berada, nampak keajaiban terjadi di gambar ini. Nampak, wow, ada superhero terbang di depan, di sebelah daripada pesawat kita saudara pemirsa yang pediman. Ada apakah gerangan superhero terbang? Dia semakin menjauh saudara pendengar. Saudara pemirsa, coba kita perhatikan saudara. Kita perhatikan, manusia terbang di atas langit Papua. Wow, luar biasa. Oh, dimana dia? Oh, dimana dia? Kenapa hanya ada terlihat jajaran awan putih saja? Kemanakah superhero kita? Oh, saudara pemirsa yang pediman sebangsa setanah air dimanapun berada. Nampaknya penglihatan tadi adalah penglihatan yang sementara saja, tetapi kita merasa beruntung. Para pemirsa selayaknya beruntung karena telah memiliki pengalaman menyaksikan Superman yang lewat di antara awan putih dan langit biru di samping pesawat menuju ke bandar udara di Gul Tanah Merah. Wah, ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi kita, saudara sebangsa setanah air. Sebagai bangsa Indonesia, kita masih diberikan kesempatan untuk melihat Superman lewat. Walaupun ini belum tentu seribu tahun sekali, saudara pendengar yang pediman dan saudara pemirsa dimanapun berada. Semoga tayangan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan sampai jumpa kembali di dalam penerbangan berikutnya. Semoga kita bisa dapat bertemu kembali dengan sosok manusia terbang yang akan menghiburkan dunia kita hari ini. Terima kasih telah menonton tayangan ini dan saya, Daniel Rudi Arianto, undur diri dari udara. Nampak terlihat di bawah kita adalah hutan Papua yang perkasa, saudara pemirsa. Dan sebentar lagi nampaknya pesawat akan landing di bandar udara Bovendigul. Semoga kita semua mendapatkan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Demikian, Daniel Rudi Arianto melaporkan langsung dari atas udara Papua, dari Bandara Mopah Merauke menuju ke Bandara Bovendigul Tanah Merah. Selamat sampai tujuan, sampai jumpa kembali. Saya, Daniel Rudi Arianto, undur diri dari udara. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Oh, ada apa lagi ini? Nampaknya ada pertanda. Oh, betul! Saudara pendengar, saudara pemirsa yang beriman, dimanapun berada, nampak kembali Superman. Manusia terbang di atas Papua, kembali terlihat di kamera kita. Aduh, sayang sekali dia menghilang, saudara pendengar, pemirsa yang beriman. Wah, luar biasa sekali pengalaman kita pada penerbangan kali ini, saudara pemirsa yang beriman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.